Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin ya Oke kali ini tuh saya akan mereview Senapan Angin Bocap Efekron Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya itu akan membahas dari ujung depan sampai belakang ya Saya akan membahas dari ujung laras dan juga ujung popor Dan saya akan membahasnya dulu itu dari bentuk laras dan juga panjang laras ya Ya untuk larasnya ini larasnya itu menggunakan laras baja simples Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong ya Ini tuh yang dinamakan serombong Ada juga itu yang tidak memakai serombong ya Tapi ini tuh sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm Alurnya alur 12, OD-nya 14 Dan untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya Dan pembuatannya itu dari Taiwan Intinya itu pembuatannya itu jauh banget Dan ini tidak menggunakan tabung venom Tapi menggunakan tabung GSM Dan pastinya diantara laras dengan tabung itu Pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya Yang fungsinya itu sebagai memperkat atau memperkerat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran ya Semisal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya itu akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini itu dilengkapi dengan satu cincin laras Yang fungsinya untuk memperkat antara laras dengan tabung Ya ketinggalan ya Dan di ujung laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras Ini itu penutup laras ya Dan penutup laras ini sebagai variasi Bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Dan untuk kalian kalau suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap Ode 38 Intinya peredamnya itu besar banget dan pastinya Ode-nya sudah Ode 38 Intinya kalau kalian suka senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan untuk bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisian anginnya itu pastinya sudah menggunakan mini-kupler Dan untuk pompanya Pompanya sudah menggunakan pompa PCP Intinya mudah banget karena sudah menggunakan mini-kupler Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas Anginnya pastinya ada di Manometer ya Untuk manometernya ada di sebelah sini Ada di kebalikannya dari pengisian Angin ya Dan untuk kapasitas anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Intinya Misal apa namanya Anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di Nolkan Biar senapan anginnya itu tetap Awet dan pastinya tabungnya Tidak mudah Bocar Intinya jangan di nolkan dan juga Jangan dilebihkan Intinya itu biar senapan angin Kalian itu tetap awet ya Makanya jangan kalian nolkan Atau dilebihkan intinya setara aja Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian Chamber ya Untuk Chambernya ini Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Semi CNC ya Bukan seri 7 Tapi masih menggunakan seri 6 Dan untuk bagian pengisian puru Untuk pengisian purunya ada di Di sini ya Di tengah-tengah chamber Dan untuk pengisiannya kalian bisa isi Dengan single suit Juga bisa kalian isi Dengan Magajin Intinya pengisiannya Sesuai selera kalian ya Bisa kalian isi dengan Magajin Juga bisa kalian isi Dengan single suit Dan untuk tarikannya Untuk tarikannya itu ada di sini ya Ada di sebelah chamber Dan untuk tarikannya Tarikannya pastinya itu sudah menggunakan Tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan Grendel ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih mudah banget Saat kalian gunakan untuk berburu Dan pastinya ringan banget Karena tarikannya itu sudah menggunakan Tarikan seat lever Dan untuk setelan powernya Setelan powernya itu ada di Belakang chamber ya Di sini Dan untuk tarikannya ini Bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga kalian bisa putar ke kanan Untuk big game Untuk yang big game Itu untuk yang buruan besar ya Kalau yang small game Itu untuk yang buruan kecil Semisal contoh buruan kecil Itu kayak burung tupa Intinya buruan-buruan kecil ya Kalau yang big game Itu yang buruan besar Contoh buruan besar Itu kayak baby Ya wak Intinya buruan-buruan besar Yang berkaki empat Intinya kalau kalian menggunakan Setelan power Itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar Yang small game yang kecil Oke kita lanjut ke Bagian trigger ya Untuk triggernya ini Menggunakan trigger max Sudah tidak lagi Menggunakan trigger klasik ya Karena sudah menggunakan trigger max Dan di atas triggernya itu Pastinya sudah dilengkapi dengan Safe trigger Atau pengaman picu Yang berfungsi untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan Senapan angin ini Kalian itu bisa amankan Dengan memencet Pengaman picunya Biar tidak dipakai Biar tidak dipakai sembarang orang ya Semisal dipakai anak-anak Itu akan Bahaya banget Karena senapan angin ini Bukan mainan ya Nantinya kalau kalian sudah Tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa Memencet Pengaman picunya ya Oke selanjutnya Saya akan membahas ke bagian Belakang ya Saya akan membahas ke bagian Popor Untuk popornya ini Menggunakan popor klasik Yang terbuat dari Bahan kayu maoni Sehingga lebih awet Dan pastinya Tidak mudah patah Karena pembuatannya Itu dari kayu maoni Dan di atas popornya Itu sudah dilengkapi Dengan setelan pipih Yang bisa dinaik Turunkan ya Intinya Apa namanya Popornya ini Sudah di finishing Berwarna coklat Intinya itu Bagus banget Dan di belakang Popor itu pastinya Sudah dilengkapi Dengan sandaran Bau Yang terbuat Dari karet mentah Sehingga Lebih nyaman banget Saat kalian gunakan Untuk bersander Dan pastinya Itu kalau kalian gunakan Untuk bersander Itu pastinya Empuk banget ya Karena Apa namanya Sandaran bahu ini Terbuat dari Karet mentah Oke selanjutnya Saya akan membahas Tentang harga Senapan angin ini ya Untuk harga Senapan angin ini Itu hanya 2 juta 6 ratus Saja ya Nantinya murah banget Dan di harga yang murah banget Itu sudah dilengkapi Dengan bonus-bonusnya ya Ada 7 bonus Kalian itu bisa Mendapatkan bonus-bonus Yang banyak banget Dan di antara bonus-bonusnya Dan di antara bonusnya Itu ada Tas Tali sandang Gantungan peluru Poluru tes Magajin Perudem Dan juga STKS Intinya Bonusnya ada 7 bonus Banyak banget Cepat-cepat Kalian order Jangan sampai Kehabisan Senapan anginnya Untuk kalian Jika ingin Membeli Senapan angin ini Kalian itu Bisa hubungi Nomor yang ada Di bawah ini Dan untuk Cara pembeliannya Pastinya ada 2 cara ya Ada Cara COD Dan juga Transfer Atau Bayar Di tempat Dan untuk Cara COD Itu pastinya Gampang banget ya Kalian itu Bisa kirim Foto KTP Sesuai alamat Anda Jika kalian Tidak mengirim Foto KTP Kalian bisa Dikenakan DP Sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi Keseriusan Anda Dan untuk Cara transfer Kalian bisa Hubungi nomor Yang ada Di link deskripsi Oke Itulah sedikit Review dari saya Jika kalian suka Dengan videonya Jangan lupa Di like Untuk kritik dan faran Tulis di kolom Komentar Saya dia Pamit untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah